Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Pemulihan ekonomi di sejumlah negara mendorong dua perusahaan manufaktur pesawat yakni Boeing dan Airbus mulai memproduksi kembali unit pesawat. Airbus banyak menerima pesanan pesawat Canis A220 sementara Boeing akan memproduksi dan memasarkan unit 737 MAX. Seiring dengan dibukanya sejumlah jalur penerbangan di banyak negara, sejalan dengan pemulihan ekonomi, perusahaan manufaktur pesawat Boeing serta Airbus juga kembali berproduksi. Seperti dilansir Reuters pada akhir pekan lalu, Airbus saat ini banyak menerima pesanan pesawat jenis A220 sementara Boeing akan produksi dan menjual unit 737 MAX sebanyak 42 jet dalam sebulan. Adapun Airbus berencana meningkatkan jangkauan pesawat jet berukuran kecil yang memungkinkan maskapai penerbangan yang menggunakannya membuka lebih banyak rute internasional. Guna merelesasikan rencana itu, Airbus sedang menjajaki kerjasama untuk penambahan daya tahan ekstra ke pesawat jet dengan Breeze Airways. Dimana CEO Breeze Airways, David Nealman, mengatakan keputusan untuk menawarkan jet jarak jauh tersebut sudah diberikan kepada penumpang. Tak mau kalah dari Airbus, Boeing juga akan produksi 42 jet 737 MAX dalam sebulan pada musim gugur mendatang. Dan rencana tersebut akan meningkatkan produksi melebihi target awal 2022 yaitu 31 jet per bulan. Namun implementasi produksi tersebut akan bergantung pada berbagai faktor termasuk permintaan, ketidakpastian termasuk, serta keberhasilan Boeing dalam mengurangi surplus jet yang sudah dibuat. Saat ini permintaan jet jarak menengah seperti 737 MAX dan Airbus A320 mulai terjadi. Hal ini seiring dengan pemulihan ekonomi di dalam perluasan program vaksin terutama di pasar domestik Amerika. Berbagai sumber ADX channel.